Nah ini ada informasi selanjutnya lor. Kejaksaan Negeri Merangin berhasil menangkap tersangka korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Koto Rengah dengan inisial DE. Dan diduga negara mengalami kerugian hingga 1 miliar lebih. Oke, mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Tersangka Doni Espa selaku mantan Kepala Desa Koto Renah Kabupaten Merangin diduga melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat dengan melakukan penyimpangan terhadap APB Des Koto Renah selama Doni menjabat. Akibat dari perbuatannya, negara mengalami kerugian. Diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Kajari Merangin Tri Widodo yang didampingi Kasi Intel Ari Pratama dan Kasi Pitsus Agus Adi Atmaja menerangkan jika tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023 di Rutan Polres Merangin. Hal ini karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Tersangka akan diancam 20 tahun penjara, sesuai sangkaan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001. Kita telah nyatakan DE sebagai tersangka APBDJS puturnah kejamatan Jakarta tahun anggaran 2018-2019 bahwa yang pada yang kesangkutan yang mengebutkan perugian negara kurang lebih sekitar 1 miliar 93.340.340 rupiah Iqbal Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton